Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, San Mustafa berharap Partai Golkar bisa tetap berkomitmen jaga demokrasi kekayaan untuk masyarakat. Selain itu, San Mustafa juga berharap Golkar bisa terus membangun komunikasi dengan partai politik lain. Hal tersebut disampaikan San Mustafa usai mengikuti puncak acara hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar di SICC Kabupaten Bogor, Jawa Barat. San Mustafa hadir bersama Sekjen Partai Nasdem, Hermawit Taslim, dan sejumlah jajaran fungsionaris Partai Nasdem, mewakili Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang berhalangan hadir. Wakil Ketua DPRR itu juga mengatakan Surya Paloh pernah menjadi bagian dari Partai Golkar. Untuk itu, ia berharap komunikasi dan kolaborasi Partai Golkar dengan partai lain, khususnya yang berasal dari Partai Golkar, menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Pak Surya itu kan juga tumbuh besar di Golkar juga kan, sekian puluh tahun lah menjadi bagian dari Partai Golkar. Dan tentu melihat Golkar seperti disampaikan tadi Pak Mahlil, komunikasi, saling mendukung, terus dijaga. Karena memang sekali lagi, sesama partai yang memang berasal dari Golkar juga tentu proses komunikasi dan saling mendukung itu menjadi bagiannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.